Intro Sedikitnya 250 ton ikan nila dalam ratusan peta keramba jaring apung di Danau Ranau kecamatan Lumbok, Seminung, Keupatan Lampung Barat mati mendadak. Peristiwa terjadi sejak sepekan belakangan. Akibatnya para petani mengalami kerugian lebih dari 5 miliar rupiah. Selain dalam keramba, ikan liar yang berada di Danau Ranau juga mati mendadak. Sebelumnya, kematian ikan pernah terjadi pada tahun 2009 dan 2018 silang. Namun saat itu tidak sebanyak pada sepekan belakangan ini. Saat ini pemerintah daerah melalui Dinas Perikanan Keupatan Lampung Barat telah mengambil sampel ikan yang mati dan air Danau Ranau. Diduga peristiwa terjadi lantaran meningkatnya kadar belerang dari dasar danau yang menurunkan kadar oksigen dalam air hingga di bawah 1 miligram per liter. Naiknya air belerang yang ada di gunung Seminung ini mungkin karena pengaruh dari gempa-gempa berapa kali yang pernah terjadi ini mungkin ya dari situ asalnya. Jadi dia mungkin keluar dari itunya, itulah yang menyebabkan yang membuat ikan mati ini. Kebanyakan dari belerang mati. Pemerintah Keupatan Lampung Barat menyatakan akan mengusahakan bantuan kepada para petani yang merugi berupa peminjaman modal yang diberikan tenggang waktu lebih lama untuk mengembalikan pinjaman. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!